Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dalam ruang pembelajaran fisika Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Mengenai soal-soal Hoax Untuk Kebahasan kita berkaitan tentang Hukum kekekalan energi Dimana kita Mengambil salah satu Kasus Berkaitan tentang Benda atau balok yang berputar Di Dinding bagian Dalam lingkaran yang Di sini Kita langsung saja Melihat Soalnya Adalah seperti Berikut ini Jadi Ini ada sebuah benda M Berputar Pada bagian dalam lingkaran Mula-mula berada Terendah Tanpa gisekan Ketika M berada posisi terendah Anggaplah Lajunya adalah V Nah Pertanyaannya adalah Berapa harga Minimum Dari VM Jadi Harga minimum Kecepatan yang harus Diberikan Pada Saat Bola berada Di titik terendah Agar M Dapat menempuh Satu lingkaran Penuh Kemudian Yang kedua Andaikan Kecepatan Pada saat Di titik terendah Itu adalah Akar 0,7 Dari Kecepatan Minimum Tersebut Maka Ternyata Benda hanya Mencapai Di titik P Nah Pertanyaannya Adalah Tentukanlah Nilai Teta Terhadap Garis Horizontal Nah Saudara-saudara Sekalian Soal ini Kan Berkaitan Tentang Lebih Banyak Didominasi Pada Hukum Kegekalan Energi Dimana Kita sudah Ketahu Bahwa Penjumlahan Anak Energi Genetik Dengan Energi Potensial Pada Satu Titik Itu adalah Bersifat Konstan Baik Sebelum Kita Menyelesaikan Maka Sebagaimana Biasanya Maka Soal ini Terlebih dahulu Saya Gambar Ulang Atau Saya Buat Sketch Untuk Menetapkan Untuk Menentukan Komponen-komponen Gaya Ataupun Komponen-komponen Kecepatan Yang Bekerja Pada Setiap Titik Yang Ditinjau Jadi Untuk Pertanyaan A Jadi Saya Gambar Dulu Ada Sebuah Titik Nah Ini Katakan Ada Bola Pada Saat Dia Bergerak Memiliki Kecepatan V Memiliki Kecepatan V Maka Yang mau Dicari Adalah Berapa Kecepatan Minimum Yang Diperlukan Agar Bola Ini Dapat Bergerak Satu Lingkaran Minimum Satu Lingkaran Penuh Jadi Tentu Untuk Kasus Ini Maka Kita Akan Meningjau Di Kasus Titik Terendah Dikatakan Di titik A Sampai Di titik B Karena B itu Adalah Merupakan Salah Satu Bagian Yang Tertinggi Dari Sistem Ini Sehingga Membutuhkan Energi Yang Besar Untuk B 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 Setelah Kita Menentukan Dua titik Antara A Dan B Maka Kita Gambar Ulang Katakanlah Bola Berada Di B B B B B B Kita Sudah Tahu Bahwa Akan Berlaku Gaya Normal Jadi Gaya Normal Itu Muncul Apabila Ada Dara Dua Benda Saling Melekat Satu Sama Lain Katakanlah Dia Melekat Selain Gaya Normal Ada Juga Gaya Berat Sehingga Gaya Sentri V Yang Berlaku Pada B Dari Titik B Itu Adalah Jadi Kita Saya Tulis Gaya Sentripetal Di Titik B Jadi Kita Menentukan Gaya Sentripetal Di Titik B Itu Adalah Tentu Sama Dengan N Ditambah MG Sama Dengan M Ya VB Kuadrat Per R Jadi Masih ada Kecepatan VB Ya Kecepatan VB Jadi N Tambah MG Per N VB Kuadrat Kita simpan dulu Sebagai persamaan Pertama Nah Kemudian Kita Tinjau Selanjutnya Dengan Menggunakan Hukum Kekekalan Energi Katakan Ya Sorry Ini ada R Hukum Kekekalan Energi Dimana Kalau kita Mengacu Pada Titik Terendah Maka Besarnya Kekekalan Energi Yaitu Jadi Saya tulis Dulu Hukum Kekekalan Nah Hukum Kekekalan Energi Itu Kita Dapatkan Adalah 1 Per 2 Katakanlah N V Kuadrat 1 Per 2 NV Kuadrat Nah Sama Dengan Di Titik Ini Tentu Sama Dengan 1 Per 2 NV Kuadrat Ditambah Dengan Mg Tingginya Adalah 2 Ya Jadi Tingginya Adalah 2 R Nah Persamaan Ini Bisa Kita Apa Kita Bisa Sederhanakan Dulu Ya Kita Bisa Menyederhanakannya Kita Bisa Menyederhanakannya Sehingga Kita Dapatkan Seper Kemudian Kita Kali 2 Ya Saya Kali 2 Semua Supaya Tinggal V Kuadrat Jadi Mati Kemudian Dikali 2 Jadi Tinggal V Kuadrat Ini Sama Dengan V Kuadrat Ditambah Ini Kali 2 Berarti 4 4 4 GR Nah Ini Ini Saya Simpan Persamaan 2 Nah Karena Yang Dipilih Ya Karena Yang Kita Mau Tentukan Yang Mau Ditentukan Yang Jadi Karena Yang Kita Mau Tentukan Itu Adalah V Sama Dengan Kecepatan Minimum Ya Jadi Kecepatan Pada Saya Adalah Kecepatan Minimum Maka Saratnya Itu N Sama Dengan N Kira Kira Bisa Artinya N Pada Saat N Sama Dengan Dengan N Berarti Bola Itu Tidak Melekat Pada Dinding Itu Adalah Syarat Minimum Jadi Syarat Minimum Itu Apabila N Sama Dengan N Artinya Pada Saat Dia Mencapai Disini Bola Itu Jatuh Itu Adalah Kecepatan Minimum Artinya Kecepatan Minimum Itu Paling Kurang Jadi Harus Lebih Dari Itu Itu Adalah Syarat Kecepatan Minimum Sehingga Persamaan Satu Menjadi Ini N Sama Dengan N N N Hilang Jadi Sehingga Kita Dapatkan VB Kwadrat Ini Hilang MG Sama Dengan GR Ini Persamaan 3 Kemudian Persamaan 3 Dimasukkan Ke Persamaan 2 Dan V nya Langsung Kita ganti Dengan VM Oke Jadi VM nya Langsung Kita ganti V nya Kita langsung Ganti Dengan VM Sehingga Kita Dapatkan VM Pangka 2 Ini VB Kwadrat Sama Dengan GR Ditambah 4 GR Sehingga VM nya Itu Sama Dengan Akar 5 GR Jadi Perlu Saya Jelaskan VM 5 GR Artinya Apa Kalau Kecepatan Yang Diberikan Itu Pada Saat Di Titik Terendah Sama Dengan Akar 5 GR Maka Bola Itu Nyampainya Di Titik B Tetapi Lebih Sedikit Saja Kecepatannya Lebih Besar Sedikit Saja Kecepatannya Maka Bola Itu Tidak Akan Bergerak Satu Lingkaran Penuh Nah Ini Adalah Persyaratan Minimum Jadi Syarat Minimum Kecepatannya Itu Akar 5 GR Oke Nah Selanjutnya Kita Periksa Lagi Yang Bagian 2 Andaikan V Itu Adalah 0,7 VM Berarti 0,7 VM Berarti Tidak Sampai Dengan Akar 5 GR Maka Tentu Tidak Mencapai Puncak Maka Benda M Hanya Mampu Mencapai Di Titik P Nah Tentukan Nilai Theta Terhadap Dari Horizontal Ya Oke Kita Lanjut Lagi Nah Pertanyaan B Kita Mulai Jawab Ya Jadi Namun Demikian Terlebih dahulu Saya Gambar Ya Jadi Ini Adalah Sumber Horizontal Katakanlah Ini Di Titik Sini Nah Ini Titik R Ya Itu Di Titik Ini Nah Ini Tentu Yang Apa Namanya Yang Akan Diberikan Adalah Kecepatan VM Nah Mula-mula Kita Tinjau Dulu Disini Ada Namanya MG Jadi Kalau Saya Tulis Disitu Itu Namanya MG Jadi Ini Ada MG Ini Sudut Theta Ya Jadi MG Jadi Kalau Saya Gambar Disini Sketch Misalnya Ini Ada Titik Ini Sudut Theta Jadi Ini Adalah MG Ya Nah MG Ini Kita Proyeksikan Kesini Ya Kalau Ini Sudut Theta Ya Maka Ini Sudut Theta Juga Ya Bisa Diningerpi Jadi Kalau Ini Sudut Theta Sudut Ini Sudut Theta Maka Ini Sudut Alpha Kurang Theta Berarti Ini Sudut Theta Nah Kalau Ini Sudut Theta Juga Maka Disini Menjadi MG Sinteta Jadi Ini Yang Kita Proyeksikan Kesini Ini Sama Dengan MG Sinteta Ya Oke Nah Disini Juga Ada N Jadi Kita Mula-mula Berikan N Jadi Dengan Cara Yang Sama Kita Dapatkan Bahwa N Sama Dengan MG Sin Kuadrat Sinteta Sama Dengan N Di titik V Pangkat 2 Eh N V Kuadrat Per R Ya Nah Karena Syaratnya Syarat Karena Di Benda Di titik P Lepas Maka Itu tadi N Sama Dengan 0 Ya Sehingga Kita Dapatkan MG Sinteta Sama Dengan NV Kuadrat Per R Ini Hilang Jadi Kita Dapatkan Kecepatan V Kuadrat Sama Dengan GR Sinteta Nah Kita Simpan Ini Sebagai Persamaan Keempat Ya Jadi Kita Sudah Dapatkan Nah Selanjutnya Dengan Cara Yang Sama Kita Gunakan Hukum Kekekalan Energi Nah Hukum Kekekalan Energi Itu Berarti Pada Saat Dia Di Titik Apa Di Pada Saat Dia Mencapai Di Titik Minimum Disini Katakanlah 1 per 2 Ya NV Ya Katakanlah NV Dulu Saya tulis V Jadi Katakanlah Di Titik Tadi Nulisnya Titik A Ya Katakanlah NV A Kuadrat Sama Dengan Ya Nah Ini Kalau Ini Sudut Theta Ini Sudut Theta Berarti Ini kan Lingkaran Seperti ini Berarti Ini kan R Berarti Kalau Ini Sudut Theta Ini Diproeksikan Kesini Maka Panjang Ini Adalah R Sin Theta Jadi Panjang Ini Adalah R Sin Theta Kemudian Ditambah Di Bawa R Ya Nah Itu Adalah Energi Potensial Benda Pada Saat Di Titik P Yaitu R Sin Theta Ditambah R Jadi Kita Bisa Tulis R Sin Theta Ditambah R Ini Tingginya Dikali Mg Tidak Apa Terbalik Ya Kemudian Ditambah 1 per 2 N PV Kuadrat Oke Selanjutnya Kita Tinggal Menjenerhanakan Jadi Saya Kali 2 Semua Kemudian M Saya Hilangkan Ini Saya Kali 2 Kemudian M Saya Hilangkan Oke Kita Kali 2 Kemudian M Nya Dihilangkan Nah Sehingga Kita Dapatkan VA Kuadrat Kemudian G Bisa tulis GR 1 Ditambah Sinteta Ya GR Ditambah Hilangkan Duanya Sudah Sama Dengan V Kuadrat Disini Ada 2 Jadi 2 GR Sinteta Kuadrat Nah Kita Simpan Ini Persamaan 5 Nah Kita Masukkan Persamaan 4 Ke Persamaan 5 Untuk Mengganti Nilai VV Sehingga Kita Dapatkan VA Kuadrat Sama Dengan 2 GR 1 Ditambah Sinteta Ditambah Ya GR Sinteta Nah Syaratnya Tadi Syaratnya Tadi Apa Syaratnya Itu Adalah VA Itu Sama Dengan Sesuai Dengan Ini Bahwa V Itu Adalah 0,7 Akar 0,7 Akar 0,7 VM Jadi Syaratnya Itu Tadi Supaya Ini Maka Kecepatan Di Tidik Terendah Itu Adalah Akar 0,7 VM Nah Kalau Akar 0,7 VM Berarti Kita Tinggal Kasih Nah VM Itu Tadi Kita Dapatkan VM Sama Dengan Ini VM Kita Dapatkan Sama Dengan Akar 5 GR Ya Jadi Kita Dapatkan Akar 5 GR Oke Itu Syaratnya Nah Kalau VA Saya Pangkat 2 Kan Maka Ini Jadi 0,7 Kali 5 GR Oke Jadi 0,7 Kali 5 GR Atau Sama Dengan 3,5 3,5 GR Nah Ini Katakanlah Persamaan 6 Ini Persamaan 7 Barulah Persamaan 7 Kita Masukkan Kepersamaan 8 Nah Ini Jadi 3,5 GR Nah Disini Ada 2 Keluarkan Kurunya 2 GR Ditambah 2 GR Sinteta Ditambah 1 Berarti Ditambah 3 GR Sinteta Oke Nah Jadi 2 GR Oke Kemudian 2 GR Sinteta Ditambah 1 GR Sinteta Sama Dengan 3 GR Jadi Hilangkan GR Ya Jadi Tinggal 3 Sinteta Ini Pindah 2 GR Ke Sebelah Berarti Sama Dengan 1,5 Oke Selanjutnya Kita Tinggal Selesaikan Ini Berarti Sinteta Itu Sama Dengan 1,5 Dibagi 3 Sama Dengan 1 Per 2 Nah Nilai Sinteta Yang Menghasilkan 1 Per 2 Tentunya Adalah Tentunya Adalah Apa Teta Sama Dengan 30 Derajat Jadi Nilai Sinteta Yang Menghasilkan 1 Per 2 Itu Adalah 30 Derajat Jadi Dengan Demikian Sudut Yang Dibentuk Oleh Benda Pada Saat Dia Berada Di Titik B Yaitu Sebesar 30 Derajat Baik Saudara Saudara Sekalian Begitulah Penjelasan Tentang Hukum Penggunaan Hukum Hukum Kekekalan Energi Dalam Kasus Benda Yang Bergerak Pada Dinding Dalam Sebuah Lingkaran Yang Berjari Jari R Semoga Penjelasan Ini Menambah Wawasan Saudara Saudara Dan Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai